Nampak ga? Kayak bau beauty-beauty shot gitu Gak tau lah nampak atau engga Racunan beauty shot Mbak Sri Iya, Asri ya? Ini banyak bonsainya, ini tuh apa? Bisa foto-foto Saya rasa sih bonsainya dijual Bukan dimakan ya? Gak Karena disini dia jual seafood Jadi ini spesialnya jual seafood ya? Seafood, namanya aja udah Sari Laut Buka berapa lama nih kok? Tadi saya tanya ordernya, katanya baru buka 20 November 2019 Berarti saat video ini dibuat Paling ga sampe 2 bulan Oke Udah pernah makan ya? Udah, saya udah pernah makan Soalnya ini deket sama rumah saya Jadi saya udah pernah makan sekali Makanya kok ajak kau kesini Berarti recommend ya? Recommend Menurut gue ya Oke, jadi kita langsung pesannya lah ya Udah lapar juga udah? Udah pas sore juga ya? Ngomong-ngomong, kita belum bilang kita di mana? Iya betul juga ya Kita ada di Jeng 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 Sari Laut Mbak Sri Oke 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 para pemirsa sekalian Jadi Ini tempatnya Namanya tadi udah bilang Sari Laut Mbak Sri Lokasinya di Jalan Teguh Amir Hamja Beda sedikit aja dari lembur kuring Kalau ini lembur kuring Ini Sari Laut Mbak Sri nya Jadi kalian bisa lihat Ini ruangannya kayak gini Ini Ada apa itu Air mancur Air mancur manja Terus disini ada Tempat Bukan lesehan sih Tapi kayak Satu area lagi lah gitu Terus dibelakangnya ada Kumpulan-kumpulan bonsai Yang mau foto-foto boleh disana Iya beginilah The humble place Satu tempat Satu tempat Gitu aja Oke juga lah tempatnya Iya Katanya sih Bakal sempat rame ya Kalau udah malam ya Iya biasanya rame Kalau asal lewat selalu rame sih Berarti Sausnya enak Jadi kan Han Iya Hari itu kan sebutannya Aku udah pernah kesini Iya Tapi bareng keluarga Jadi aku Gak tau menu spesialnya apa Aku pesen menu itu Ternyata yang biasa-biasa aja Oke Tapi ternyata enak Ayang goreng Ternyata enak Nah hari ini Tadi aku udah sempat tanya Ownernya Dia rekomennya menu Ada beberapa Itu gulai asam Oke Terus ada Ada Sos Padang Dua Sama Kerang Tauco Tiga Ini buatnya empat ya? Satu lagi udang gala kalau gak salah Oke Ada nasi Kalau gak gak kenyang Iya Ada nasi lah buat kau Jadi kita makan Kalau bilang gak lapar Iya makan Iya 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 duduk Makan Review Mbak Sri Dimulai Kenapa namanya Mbak Sri Gak tahu Tadi lupa nanya Mungkin pemiliknya nama Mbak Sri Iya mungkin Kita asumsi aja Pemiliknya namanya Mbak Sri Baiklah asyap Jadi ini Makanlah udah datang Ya ternyata Saya pesan lebih banyak Daripada yang tadi saya sebutkan Lupa Kelupaan dua Lupa bang lupa Yang tambahannya ini Apaan tadi ini? Ini ada tahu spesial Oke tahu spesial Kita kasih pemirsa Nonton dulu Tahu spesial Terus ada ini ya Tadi yang gak Oh iya Ikan apa? Genggala saya ganti Ikan aja Oh ini apa ikan apa? Ikan senangin bakar Oke Ikan senangin bakar Tadi ini Tadi udah bilang ya Ini spesial Asam Oke Ini rajungan asam padang Ini kurang tahu co Asam padang Mbak Eh asam Saus padang Iya iya Rajungan saus padang Asam padang Ini ada Setiap pesan Nasi ada tempat ini ya Iya Kemarin itu memang dapet Pas saya makan Ah Saya kirain itu kena Masa promo opening Jadi hari ini kan dapet lagi Komplimen Saya tanya Ternyata memang standarnya itu Kalau kita pesen nasi uduk Iya iya Komplimennya ini Ada nangka sama Bucis Bucis Iya iya Sim sim Oh Rasa aku mau makan yang mana dulu Ini apa? Suka enggak Udah langsung aja lah Apa? Ini ini Mau tes kerang tauco Iya Terang tauco Mau? Boleh lah Ini enggak usah lah ya Iya enggak usah lah Ini enggak usah lah Ini enggak usah lah Oke Tangan Udah tangan Jadi sekilas penampilannya kayak Nasi sayur Nasi sayur Nasi sayur Kita stylenya jadi kayak nasi sayur Ini nih Jadi kayak nasi sayur nih ya Atau ikan sikit ya Jadi ini apa? Kankap Masak asam Oke Kakap gulai asam Oke Ini kayaknya sedap gitu Kalau ini harus ambil Ini nya dong Kuahnya ya? Iya Ini Ini Pasti Saya bayangin rasanya Asam-asam seger Gimana gitu Karena ini Tadi direkomen Paling spesial Kita cobain gitu Oke banget Oh dia benar-benar asam seger gitu Iya Coba sama nasi ya Coba sama nasi Tidak bro Asam Buri Sedikit hin pedas ya Iya Enggak terlalu pedas Enggak terlalu pedas Enak-enak Ku cobain Tadi bilang Hari itu Bobby cobain Kerang Taucho nya ya? Kerang-kerang Best nih Iya iya Betul Betul Kalau kita makan kerang Kan Bau kerang nya itu Menusuk sekali Iya Atau kalau di Taucho Malah bau Taucho nya itu yang Overpowering Tapi kalau ini Balanced Bedasnya dapat Asinnya dapat Dan Ya enggak Kalau penting aroma kerang nya tetap dapat Kerang nya juga masih Enggak terlalu alot ya Iya 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 Pas Kekenyalan nya Iya 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 i ini cepet dateng ya mulai ngame ini panggangnya gak gak terlalu hitam ya terus kayak udah ada aroma pin sedikit asam hubungannya bumbu apa ya i cannot tell kayak pernah liat gitu ya dari penampilannya sih warnanya kuning memang kita sebut aja bumbu kuning pernah liat ini bumbunya kalau ini kayak cocok sama sampel kecap deh sampel kecapnya sedikit hin-hin manis gitu enak juga semua enak semua enak last but not least pambeling satu iya jadi sebenarnya ini saus padang bisa pilih kepiting atau rajungan kita pilih rajungan ini bisa dilihat sausnya dia bukan tipe yang kental agak gimana agak kering sedikit nampak gumpala-gumpala ini dimasak sama telur kalau gak salah makanya ini bisa jadi gitu enak cuy anusri bumbu padangnya ini gak gak seperti bumbu padangnya dia agak beda kalau ngerti namain saus padang sebenarnya gak mirip saus padang lebih kayak tomat eh tomat cabai tomat cabai gitu lebih kayak balado ya dagingnya banyak enak men nah ini rajungannya bagus dagingnya banyak enak enak dagingnya udah mirip piting kecil karena lumayan padat ini ya dagingnya ini tunjukin gak nampak gak kayak bau beauty-beauty shoot gitu enggak tawa nampak rancungan beauty shoot enak enak sekali ini enak ini udah 1,2,3,4,5 udah semua kita sipin yang gak enak mana? belum menemukan berarti aku gak bohong gak ya? betul betul enak lidah aku masih bisa diandalkan oke di depan air mancur manja ini kita closing closing harga dulu harga jadi kita tadi ada bekap gulai asam 60 ribu per ekor ceng ceng seikan apa? senangin 40 ribu per ekor apalagi tadi rancungan saus padang 50 ribu per ekor baru tau spesial 15 ribu doang per porsi sama 35 ribu per porsi terus tadi ada nasi uduk 3 sama kameramen jadi semua totalnya ini 279 harganya? menurut saya apa itu alasan boleh? reasonable alasan boleh alasan boleh ya menurutku kita makan ada ikan 2 ekor ya betul ada lajungan 2 ada kerang lagi ada kerang sama nasi kan masih alasan boleh alasan boleh cengli cengli ya alasan boleh oke nah so will you be back? gua iya ya udah 3 kali man udah 3 kali man ya gua pertama kali jadi menurutku ya honestly kalo sama keluarga mau tapi kalo sama doi mungkin pikir-pikir doi? doi? soalnya ga bisa makan banyak oh kalo nanti kan lebih cocok keluarga family iya makannya tapi gapapa kalo sama keluarga oke? oke eee seperti biasa alamat-alamat detail-detail semua kita taruh di bawah sini ya semua lengkap di bawah jadi jangan komentar tanya dimana ini mah baca dulu ditonton dulu dibaca dulu biasanya sih tanya dimana ini mah harganya berapa padahal udah tulis udah di review mumpung kalian udah baca di bawah sekalian klik tuh ada tombol like ada tombol subscribe juga yang betul lonceng-loncengnya iya bunyikan lonceng misalnya klinting-klinting bunyikan loncengnya oke jadi di video berikutnya kalian bisa langsung tau yes di komen juga tempat-tempat makan baru ya iya betul-betul yang mau kita review oke udah udah baik kacau kacau ini kacau ini kacau ini dia capai kok udah lah anggap aja bagus anggap aja bagus anggap aja bagus anggap aja bagus udah bagus udah bagus tuh udah oke kacau kacau